Intro Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang materi kelas 4 Tentang cara menaksirkan penjublahan atau operasi hitung keratusan terdekat Ini materi kelas 4, kurikulum 2013, semester 1 Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Kita mulai yang nomor 1 Nomor 1, 110 ditambah 160 Taksiran penjublahan ini keratusan terdekat hasilnya adalah Pertama-tama adik-adik bulatkan dulu 110 dan 160 ke ratusan terdekat 110 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah 100 Jadi, taksiran penjublahan dari 110 ditambah 160 ke ratusan terdekat adalah Tinggal menambahkan 100 dengan 200 Jadi, hasilnya adalah 300 Jadi, 300 adalah hasil taksirannya ke ratusan terdekat Nomor 2 125 ditambah 135 Jika 125 ditambah 135 ditaksirkan penjublahan ini keratusan terdekat hasilnya adalah Pertama-tama bulatkan dulu 125 ke ratusan terdekat Kemudian, bulatkan juga 135 ke ratusan terdekat 125 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah 100 135 jika dibulatkan bilangan ini keratusan terdekat hasilnya adalah 100 Jadi, hasil taksiran dari penjublahan 125 ditambah 135 ke ratusan terdekat hasilnya adalah Tinggal menambahkan 100 dengan 100 Jadi, hasilnya adalah 200 Jadi, hasil taksirannya adalah 200 Nomor 3 222 ditambah 255 Jika penjublahan ini ditaksirkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah Pertama-tama bulatkan dulu 222 ke ratusan terdekat Kemudian, bulatkan bilangan 255 ke ratusan terdekat juga 222 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah 200 255 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah 300 Jadi, hasil taksiran dari penjublahan ini ke ratusan terdekat hasilnya adalah 500 Nomor 4 Nomor 333 ditambah 444 Jika penjublahan ini ditaksirkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah Pertama-tama, bulatkan dulu bilangan 333 ke ratusan terdekat Bulatkan juga bilangan 444 ke ratusan terdekat 333 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah 300 444 jika dibulatkan ke ratusan terdekat maka hasilnya adalah 400 Jadi, hasil taksiran penjublahan ini ke ratusan terdekat adalah 700 Ini adalah hasil taksirannya Baik, kakak terangkan ya adik-adik Kalau kita mau menaksirkan penjublahan ke ratusan terdekat Maka yang harus kita lakukan adalah Membulatkan dulu bilangan tersebut yang akan ditambahkan ke ratusan terdekat Yang akan kita bulatkan adalah posisi ratusan Jadi, ini tergantung dari puluhannya Jika di belakang posisi ratusan, yaitu pada posisi puluhan Ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4 Maka pembulatannya tetap mengikuti ratusan di depannya Tapi, kalau di belakang posisi ratusan, yaitu di posisi puluhan Ada angka 5, 6, 7, 8, dan 9 Maka terjadi pembulatan naik Pembulatan tetap terjadi pada bilangan 110 Kemudian terjadi juga pada bilangan 125 Kemudian terjadi juga pada bilangan 135 Kemudian terjadi pada bilangan 222 Baiklah, agar lebih jelas, maka kita lanjutkan dulu ke nomor 5 Nomor 5 355 ditambah 455 Jika penjumlahan ini ditaksirkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah Pertama-tama, bulatkan dulu Bilangan 355 ke ratusan terdekat Dan 455 ke ratusan terdekat Pada posisi ratusan yang akan kita belatkan Pada posisi puluhannya ada angka 5 5 adalah angka yang besar dalam pembulatan Sehingga terjadi pembulatan naik Jadi, pembulatannya adalah bukan 300 Tapi 400 455 Posisi yang akan kita belatkan adalah ratusan Jadi, pembulatannya tergantung pada posisi puluhannya Di belakang posisi ratusan ada angka 5 5 adalah angka yang besar dalam pembulatan Sehingga membuat naik ratusan di depannya Jadi, pembulatannya menjadi Bukan 400 Tapi 500 Jadi, hasil taksiran Ke ratusan terdekatnya dari penjumlahan ini adalah Tinggal menambahkan 400 dan 500 Hasilnya adalah 900 Ini hasil taksirannya ke ratusan terdekat Baiklah Supaya lebih jelas, kita lanjut ke nomor 6 Nomor 6 515 Posisi ratusan yang akan kita belatkan ada di paling depan Lihat posisi puluhannya Di belakang posisi ratusan ada angka 1 1 adalah angka yang kecil dalam pembulatan Sehingga tidak membuat naik posisi ratusan di depannya Jadi, tetap ya Pembulatannya ke ratusan terdekat Jadi, 515 Jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah 500 151 Bulatkan dulu ke ratusan terdekat Jadi, di belakang ratusan ada angka 5 5 adalah angka yang besar dalam pembulatan 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah angka yang besar Jadi, pembulatannya ke ratusan terdekat menjadi Tidak 100, tapi 200 Jadi, hasil taksiran penjumlahan dari 515 Tambah 151 ke ratusan terdekat Taksirannya adalah 700 Nomor 7 677 ditambah 211 Pertama-tama, bulatkan dulu 677 ke ratusan terdekat Bulatkan juga 211 ke ratusan terdekat Di belakang posisi ratusan Yang akan kita bulatkan Yakni, di posisi puluhan Ada angka 7 7 adalah angka yang besar dalam pembulatan Jadi, membuat naik ratusan di depannya Jadi, 677 dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah 700 211 Di belakang posisi ratusan Yakni, di posisi puluhan Ada angka 1 1, 2, 3, 4 adalah angka yang kecil dalam pembulatan Jadi, pembulatannya tetap ya Tetap menjadi 200 Jadi, hasil taksiran penjumlahan 677 ditambah 211 Ke ratusan terdekat Hasilnya adalah Tinggal menambahkan 700 dengan 200 Yakni, hasilnya adalah Taksirannya 900 Nomor 8 554 ditambah 332 Pertama-tama, bulatkan dulu Bilangan 554 ke ratusan terdekat Demikian juga dengan 332 dibulatkan dulu ke ratusan terdekat Jika 554 dibulatkan ke ratusan terdekat Maka, hasilnya adalah 600 Hal ini karena Di belakang posisi ratusan Ada angka 5 5 angka yang besar dalam pembulatan 5, 6, 7, 8, dan 9 Jadi, terjadi pembulatan naik ya Bukan 500 Tapi, 600 332 Jika dibulatkan ke ratusan terdekat Maka, hasilnya adalah 300 Jadi, hasil taksiran penjumlahan 554 ditambah 332 Ke ratusan terdekat Hasilnya adalah Tinggal menambahkan 600 dengan 300 Jadi, taksirannya adalah 900 Nomor 9 666 ditambah 242 Ini dibulatkan dulu ya Ke ratusan terdekat 666 jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah 700 242 jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah 200 Jadi, 666 Karena pada posisi pulihannya besar Maka, menjadi 700 242 Karena posisi pulihannya adalah 4 Kecil Maka, tetap menjadi 200 Jadi, hasil taksiran dari penjumlahan ini adalah Keraatusan terdekatnya adalah 700 ditambah 200 Yaitu Hasil taksirannya adalah 900 Nomor 10 750 ditambah 530 Dibulatkan dulu ya adik-adik 750 Karena pada posisi pulihannya ada angka 5 Maka, angka yang besar Jadi, pembulatannya ke ratusan terdekat adalah 800 530 530 Karena di belakang posisi ratusan ada angka 3 Maka, dibulatkan tetap ya Menjadi 500 Jadi, pembulatan penjumlahan ini ke ratusan terdekat Hasilnya adalah Tinggal menambahkan 800 dengan 500 Hasil taksirannya ke ratusan terdekat adalah 1300 Bagaimana adik-adik? Mudah bukan untuk menaksirkan penjumlahan ke ratusan terdekat? Ini sangat mudah Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Banyaklah latihan Agar kalian semakin paham Oke, sampai jumpa adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!